Oh, Suki, oh my god, cantik banget, wah gila Oke, hey guys, welcome to daily update lagi Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan Avatar The Last Airbender Karena demam tersuki-suki itu masih melanda sampai detik ini Gue pikir tuh makin lama perilisannya makin redup-redup-redup Eh, ini kok makin viral, makin naik lagi gitu Bahkan konten kita di Instagram juga FVP gitu, viral juga gitu Kayak, wow, ini fenomena yang baru dan banyak banget pelajaran yang bisa kita bahas Dari viralnya si Suki ini Jadi pertanyaannya, kenapa Suki ini bisa semakin menonjol Bahkan lebih menonjol dibandingkan karakter utamanya Kenapa? Apakah karena cuma wajah cantiknya doang? So, di video kali ini mari kita bahas fenomena tersuki-suki ini Apa penyebabnya? Yang pertama jelas karena wajah ya Karena memang visual itu yang paling utama juga dalam pemeranannya Karena orang membayangkan Suki yang ada di anime Itu di live action tuh harus sama perbandingannya gitu Jadi itu salah satu yang membuat Suki sangat menonjol Tapi bukan karena wajah aja Penampilannya disini juga keren banget Actingnya meskipun yang screen timenya dikit banget Tapi dia memberikan kayak all out Dan terlihat banget bahwa dia ini aktor yang sudah berpengalaman di dunia acting Auranya Dan juga sebenarnya tema dari Pulau Avatar Kyoshi ini juga salah satu penyebabnya Muncul di episode 2 dan sedikit banget menceritakan tentang bagaimana keadaan dari Pulau Kyoshi ini Itulah salah satu yang membuat fans ini masih penasaran sebenarnya dengan kehidupan dari Kyoshi Warrior Dan juga orang-orang di dalamnya guys Karena Pulau Kyoshi ini kayak mengadaptasi kehidupan-kehidupan di Jepang Tapi masih bagian dari kerajaan bumi Nah disini kan menarik banget Yang didominan dengan para perempuan Hadirlah yang namanya Kyoshi Warrior Dimana Kyoshi Warrior ini sesuai dengan namanya Mereka ini melindungi Pulau Kyoshi Sesuai dengan panutan mereka Yaitu Avatar Kyoshi Makanya si Aang ini dan juga teman-teman datang ke Pulau Kyoshi Untuk belajar dan untuk menemui Avatar Kyoshi Nah untuk Suki Ini memang performanya luar biasa Yang membuat kita kaget Apalagi ketika ada gen yang dibuat khusus Ketika dia melepaskan makeupnya itu Dimana-mana orang ngelepas makeup tuh Jadi mungkin naturalnya agak cenderung jelek gitu Kayak kan orang bermakeup itu justru Ngebuat dia jadi cantik gitu Ini ngelepas makeup justru makin cantik Mana nggak orang tersuki-suki Kalau seperti itu guys Nah inilah yang perlu Menjadi pembelajaran untuk ke depan Bagi rumah produksi yang pengen membuat live action Dari anime, animasi dan juga kartun Mereka tuh bener-bener harus melihat Karakter, kemiripan karakter itu wajib Kemiripan, watak, acting dan juga visual effect Itu sudah bener-bener hal yang wajib Di dalam dunia live action anime, manga dan sebagainya Karena orang-orang kebanyakan yang nonton live action Dari sebuah anime, manga ataupun animasi Itu justru pengen bernostalgia Bukan justru pengen cerita yang baru Tentu beda penerapannya seperti Marvel dan juga DC Yang ketika di dalam komik ceritanya seperti itu Rumah produksi itu bebas menge-explore ceritanya Tapi tetap dengan karakter yang sama Tapi ceritanya bisa kemana-mana Yang mereka anggap bahwa versi komik dan juga live action itu Ya berbeda, kalian harus memisahkan dua hal tersebut Itu tidak berlaku dengan anime dan juga manga Ketika dibuat suatu live action Karena penonton itu sudah edik Factnya besar banget Terutama juga dengan One Piece Avatar, Naruto Itu fatal banget kalau mereka berbeda Di Avatar The Laser Bender Dia aja mungkin cukup ketolong Dengan cerita yang lumayan Kemudian juga dengan visual effect Yang lumayan terbayarkan gitu Beberapa cast yang bener-bener mirip itu Cuma bisa dihitung jari deh Yang pertama yang mirip banget itu kayak Suki Itu bisa diampuni Dia mirip dengan versi animasi Yang kedua Momo Momo itu mirip banget gitu ya Yang ketiga apa Yang lainnya masih Ya masih diampuni lah Jun-jun lumayan mirip Tapi yang lain masih agak gitu Paman Iroh pun meskipun udah lumayan meyakinkan Tapi kan kalau di versi animasi ya Kerutannya tuh kelihatan gitu ya Kayak lebih tua gitu Daripada di versi Paman Iroh ini lebih imut-imut kayak gitu Zuko jauh Kalau Zuko mah Aduh mukanya nggak kayak gini Lebih gantengnya tuh Ganteng yang definisinya beda gitu Kalau ini kan lebih ke Cute, imut gitu Korean look, China look Kalau ini kayak lebih ganteng Kalau di versi animasinya guys Tapi terlepas semua itu memang Masih tetap mereka memegang teguh Bahwa pemerannya itu kebanyakan dari Asia Jadi Masih sangat bisa dimaafkan Bisa kalian bayangkan Mungkin perannya jadi bule semua kan Waduh kacau balau Nah, dengan naiknya Suki ini juga pasti ada karakter yang turun Dan cenderung kayak dibully gitu ya Karena Geng Azula ini juga cari masalah guys Karena mereka itu Bukan kita kayak Rasis Ataupun menghina fisik seseorang Enggak ya Ini bener-bener reminder buat temen-temen Menurut kita Si Azula itu harusnya punya tampang Yang mengintimidasi Yang menurut kita nggak gemoy Dan nggak apa-apa Soalnya kalau gemoy pun nggak masalah sebenarnya Cuman Wajahnya itu Kalau di versi live action ini Justru lebih imut Dan juga kayak gemes Bukannya kayak marahnya Jutuh kayak kita Oh ini main-main nih pasti Kecuk beda banget Dengan yang versi animasi Ketika Azula marah Apalagi di adegan Ketika dia kalah Yang dia bener-bener Menyebarkan api birunya itu Wah itu gila Itu serem banget Apakah nanti di season kedua Azula bisa seseram itu Tapi di antara Cash-cash yang keren Termasuk ada Katara Ada Soka Ada juga Eng gitu ya Pemenangnya tetap Suki Nah Suki ini diperankan oleh Aktris yang bernama Maria Zeng Kalian silahkan deh Kepoin Instagramnya Karena kita udah Kepo duluan Gue udah sampe Seminggu disana Nggak mandi-mandi Di Instagramnya Nah Maria Zeng ini Ternyata berdarah Tiongkok Dan juga Polandia Wajar banget kan Masih ada Asia Campur Polandia Aduhai Karena Orang tuanya itu Orang Tiongkok Kemudian juga Papanya itu Orang Polandia Lahir di 8 Agustus 1999 Kini umurnya Sudah 24 tahun Maria Zeng ini Ketika masih kecil Baru umur 1 tahun Dia tuh udah pindah Tinggal sama neneknya Di Tiongkok sana Dan juga ketika dewasa Maria Zeng ini Kuliah di University of Southern California Nah disana dia menetap Dan mungkin disinilah dia Akhirnya bisa join Di Avatar The Last Rebender Nggak cuma cantik Maria Zeng ini ternyata Menguasai 4 bahasa Yang pertama Inggris Yang kedua China Atau Tiongkok Yang ketiga itu Rusia Dia bisa bahasa Rusia juga Yang keempat tentu Polandia Debut pertama dari Maria Zeng ini Ada di film tahun 2018 Dia ini bermain di film pendek Yang berjudul Continem Film tersebut Memenangkan juara kedua Untuk film pendek Luar biasa Di festival film Amerika Tiongkok Nah setelah itu Kemudian dia 2 kali Bermain di film pendek lagi Yaitu film yang berjudul Dear Mom Pada tahun 2019 Dan yang terakhir Dia main di film All I Ever Pada tahun 2021 Dan yang terakhir Tentu saja Di tahun 2024 ini Maria Zeng Memerankan Suki Di Avatar The Last Airbender Versi Netflix ini guys Dan tentu saja Kedepan Maria Zeng ini Gue bisa lihat Bahwa karirnya akan cemerlang Karena terbukti Sebelum para pria ini Tersuki-suki Instagramnya itu Cuman followernya Di bawah 100k Tapi setelah itu Disini sekarang Udah 200k Bahkan kayaknya Bakal menuju 1 juta ya Dan layak banget sih Untuk diperhitungkan Karena memang Buat teman-teman yang kecewa Kenapa perannya sedikit Bahkan di season pertama Selama ini memang Kehidupan di pulau Kyoshi tersebut Memang gak terlalu banyak Cuman kayak Berasa sekali lawat aja Gitu Gak yang intens Kayak di season pertama Di versi animasinya Tapi nanti bakal terbayarkan Karena Katersuki ini Bakal punya peran Yang jauh Lebih penting Di season kedua Jika season ketiga Di season kedua nanti Kyoshi Warrior ini Akan bertarung Dengan tim Dari Azula Yang akhirnya Kalahlah tim Kyoshi Warrior ini Dan akhirnya Membuat mereka Di penjara Tapi memang Dari teman-teman Suki ini Dan juga Suki sendiri Penjaranya dipisah Karena Azula ini Tertarik dengan Karakter Suki ini Dan dia pengen Membuat Suki ini Menjadi karakternya Depresi Dan bener-bener Eh tapi tiba-tiba Suki ini berhasil Lolos dari penjara Dengan kemampuan Kyoshi Warrior nya Yang akhirnya Menyusul ke tim Avatar Hingga berlanjut Sampai ke musim ketiga Nantinya Suki tetap Ada di samping Soka dan juga Yang lainnya Dan yap Kita jangan marah Soka tetap Bakal mendapatkan Suki sih Jadi kalian siap-siap Aja nanti Tapi memang Kalau kita melihat Keberhasilan Dari season pertama ini Tampaknya Netflix Jangan terlalu lama Memendam hype Yang udah dibangun ini Jadi semoga saja Di akhir tahun 2024 ini Season kedua Akan segera dirilis guys Nah Itulah pembahasan singkat kita Terkait dengan Fenomena Tersuki-suki Ini bakal Sampai sekarang Orang masih Wah Gue upload di TikTok Upload di Instagram Di Youtube ini juga Semuanya Bahas Suki-suki-suki-suki-suki Mulu gitu ya Dan kita akan menantikan Bagaimana nantinya Perjuangan dari Suki Dan juga teman-teman Di season kedua Melawan Azula Yang menjadi Main villainnya guys Thank you Baik teman-teman Sudah mengikuti Update-an terbaru kita Terkait dengan Avatar Dela Serbender Kalau kalian punya Materi yang pengen kita Bahas di video selanjutnya Atau kalian punya Beberapa tanggapan penting Terkait fenomena Tersuki-suki ini Silahkan tambahkan Di kolom komentar Di bawah Thank you Buat teman-teman Sudah menyaksikan video Kali ini Kalau kalian belum subscribe Tolong bantu kita Untuk subscribe Agar channel ini cepat naik Dan kita akan Terus semangat Memberikan update terbaru Untuk kalian semuanya Jangan lupa juga Untuk like, komen, dan share Serta jangan lupa juga Ternyata lupa Untuk notifikasi Agar kalian mengetahui Apabila kita mengupload video Setiap harinya Sampai jumpa Esok hari Sub indo by broth3rmax